Nikita Willy dan Indra priawan jadi bintang tamu di acara, Saurans, dini hari tadi. Bertandang ke rumah Andara, pasangan tersebut mendapat kesempatan bertemu langsung dengan sang primadona, Rayanza. Momen Niki dan Indra saat berinteraksi dengan Rayanza sempat diabadikan Raffi Ahmad di Instagram story-nya. Dari video yang diunggah suami Nagita Slavina itu, Niki dan Indra tak hentinya menatap Rayanza dengan gemas. Terlebih saat melihat langsung proporsi Rayanza yang ternyata sangat gembul. Dia umur berapa? Tanya Indra pada Nagita. Satu tahun lima bulan, jawab perempuan yang akrab di sapa gigi itu. Gede banget ya? Sambung Indra. Masa sih? Dibanding A-nya, Rafathar, dulu dia lebih kecil, terang Nagita menjelaskan perbedaan antara Rafathar dan Rayanza. Saat Nagita dan Indra sedang asyik ngobrol, Rayanza tiba-tiba nyeletuk memanggil Niki dengan sebutan kakak. Niki yang mendengar hal itu tentu saja dibuat girang. Ibu satu anak ini merasa masih sangat muda lantaran dipanggil kakak oleh bayi yang baru berusia satu tahun lima bulan. Semua orang yang ada di sana juga nampak terkejut. Mereka langsung tertawa melihat kepintaran bocah yang akrab di sapa cipung itu dalam hal berbicara atau mengeja suatu kata. Kakak, panggil Rayanza pada Niki yang ada di hadapannya. Kakak? Ya ampun, sahut Niki dengan ekspresi girangnya. Sedang Indra yang ada di belakang Niki ikut menatap gemas ke arah Rayanza. Nagita pun berkomentar, ya boleh manggil kakak. Kakak apa tante? Tawar Nagita. Kakak aja ya? Ucap Niki seolah sembari memperlihatkan senyum menawanya ke arah Rayanza. Komika Arafah Rianti dan adiknya, Halda Rianta yang juga berada di sana ikut melihat gemas ke arah Rayanza. Halda pun curhat jika ia sempat ingin mengajak Rayanza ngobrol seperti yang dilakukan Niki. Tapi belum apa-apa, Rayanza sudah menunjukkan penolakannya. Lu musuhan mulu sama Cipung, ujar Raffi. Dia tadi baru bangun, ngelihat gue langsung, ekspresi muka kerung, jelas Halda. Cipung sama cewek cakep emah kagak musuhan, kalau sama dia, Halda, musuhan, tandas Arafah. Selain dari itu, pola Rayanza Malik Ahmad, putra kedua Raffi dan Nagita, selalu jadi konten yang menarik perhatian warganet di media sosial, baik di Instagram maupun Youtube. Bocah satu tahun memang sangat mengemaskan dan makin pintar. Pada idul fitri kali ini, Rayanza kembali bikin warganet gemas. Pasalnya, si lucu yang akrab di Sapa Cipung itu mulai belajar untuk sungkem, ritual saling bermaapan dengan orang tua, yang biasa dilakukan ketika lebaran. Terima kasih telah menonton!